Halo guys, jumpa lagi di MotoShot TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang putar balik menanjak ya Yep, kalau kemarin pakai Kalia, pakai Karimun, sekarang pakai unit Agia, Agia TRD 1200 Nah ini yang LCGC terakhir ya, tahun 2021 Kondisi fisiknya seperti ini guys Oke guys, seperti ini ya kondisi interiornya ya Nah ini dia interiornya Dia sudah ada audio steering switch ya, oke lah Oke, terus ini sudah lengkap, ada fog lamp juga Nah ini yang paling oke, ada startup engine sama ini, electric retract dan electric mirror Oke, mantap lah Agia ya, hebat, saya salutnya itu dia ada perubahan gitu loh Daripada si Karimun ya Hidup sudah berapa tahun, nggak ada perubahan Terus ngunung-ngunuto, itu kan nggak asik gitu loh Ini bagus ini, ada improvement yang keren lah Toyota ship, mantap Nah ini kuncinya seperti ini ya Kilas ya ini, sudah kilas seperti ini Manual kalau kilas itu diinjak kopling dulu Baru di setader Posisi nyetir saya masih oke Denggul, langsung aman, mungkin ini ya Sebelah kiri nabrak setir Tapi kanan kiri gini masih oke Masih bisa di Gini loh, menggok-menggok no gini Sikile Oke lah, mantap LCDC terakhir ya Terakhir kayak ya Soalnya lagi ya sudah nggak pakai LCDC lagi Nah, sekarang kita cek dari luar yuk Nah, seperti ini guys, tampilan dari luar ya Yap Sepion sudah sewarna bodi Cuman logonya masih logo Garuda Logo LCDC Nah, cuman bagusnya sudah pakai Pro-G ya Projector Sudah ada LED bar Kayak ya itu ya Nah, itu loh LED bar itu loh Nah, ini Sama ini LED bar Terus sudah ada Valkline 2 Kanan kiri Nice Itu ada bumper TRD ya Aftermarket Eh, bukan aftermarket sih Aslinya Cuman ini apa? Add-on bodygate Bodygate dari dealer Diri khas dari TRD Sportipo Yowis Kap mesin ya Kap mesin kita cek dulu Nah, ini dia 1200 ya Kap mesin khas dari Toyota Eh, Agia Island Sama seperti yang dipakai ini Kalia Kalia Sigra Itu ada ABS ya Sudah ABS keren Mantap lah Ya, seperti ini Belum di catuara bodi sih Tapi sudah ada peredam Oh, gila Oke Kurang rapat Terus Oh, wis Body ini keleleng Kerompi yang Ini tampilan dari samping ya Seperti ini guys Nah Bannya sudah pakai Tutun ya Tutun Cakram ya Cakram Sepian sudah Suara body ada Apa disini Lampusen Terus Stiker DRD Oke DRDS Dual CCTI Ini Aftermarket ya Jadi ada hitam-hitam Seperti ini Aftermarket Add-on body kitnya ini Nah, ini Bedanya TRD Sama yang biasa Tipe G ya Belakang teromol Oke Oke guys Ini bagian belakang Seperti ini ya Nah, ini Untuk Spoilernya Dia warna hitam Warna hitam Jadi kesannya Ada dual tone gitu ya Tapi ini sudah Highman stop lamp sih Sudah ada weeper Terus ini Untuk Apa namanya Stop lampnya Keren ya LED Bentuk huruf L gini Lampusen mundur Masih polam sih Sekarang kita coba Buka bagian Ini ya Bagasi Tetap Harus pakai Tuas dari depan Nah, ini ya Tuasnya di Sini guys Harusnya loh ya Eh, bukan sih Disini Tuasnya disini Disini kan karimun guys Kalau dibawah karpet Ini tuasnya Kita buka Nah, kita lihat Oh, ada separator juga guys Separator Dan bagasinya ini Luas banget ini Jauh lebih luas Daripada si karimun Lia ini Jauh lebih luas Tak bilang Ini mungkin sekitar Dipakai untuk Tiga galon Masih sisa banyak Kalau karimun Tiga galon Ngepress banget Oke Sekarang kita coba Masuk ke dalam Nih ya Lantainya rendah Lantainya rendah Seperti ini Untuk karpet mini Sekarang Tapi ini kok tinggi Yoh Untuk tanlingnya tinggi Sekarang itu Kepis 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 ampuk Nah, ini Ini posisi maju saya Dan ini sangat luas loh Masih lega banget Ini jauh lebih lega Daripada si karimun Tak bilang loh ya Ini jauh lebih lega Daripada si karimun Loh Apalagi yang sini Loh Lega banget guys Sampai sembujung loh Ini posisi Mengemudi saya Tak undurkan dikit Soalnya aku tinggi Jadi sotangku Ketatap setir Sotang lu sikil guys Sikilku ketatap setir Nah, ini ya Loh Ini masih enak loh Loh Dibuat kanan kiri Goleng-goleng Ini masih oke Duduk di tengah pun juga Lumayan loh Masih enak Ada headrest juga pula Loh Headroom aman lah Headroom Cek loh ya Hmm, aman Saya tinggi ini 1,75 Aman banget Ini jauh Jauh dibandingkan karimun Jauh menang ini Jauh kemana-mana Tak bilangin loh ya Aku undue karimun guys Tapi aku bukan fansboy ya Tak bilangin Kalau jelek Tak bilang jelek Kalau bagus Tak bilang bagus Ketak orang ya Padang orang Padang kudu nih Nah, ini ya Headroomnya jauh Masih oke Ini juga jauh Loh Enak-enak guys Jauh lebih nyaman Daripada si karimun Tak jamin Nah, seperti itu guys Kelihatan ya tadi ya Ini loh Nah, ini Terus ini Oke loh Enak guys Mantap lah Ini layout dashboardnya Seperti ini Oke Sekarang kita Mengemudi lagi Nyitir lagi yuk Nah, seperti itu guys Kondisi fisiknya ya Yap Ini 1200 Harusnya sih Gak ada beda Gak jauh beda Dengan Talia Sigrid Cuman ini bedanya Adalah startup engine Nah, nanti Saya buatkan tutorial juga Bagaimana cara Ketika mati mesin Mobil startup engine Ini ketika mati mesin Ditanjakan Apa yang harus dilakukan Pasti bingung Kalau pakai Anak kunci kan Biasa-biasa aja Tinggal starter Kalau ini Gimana Pasti banyak yang Masih kurang paham Yowes Langsung kita Maju aja Oper 1 Sehingga kopling buka Gas-gas Nanti kan hasil Dan kanan Oke Oper 2 langsung Ini lokasi yang sama ya Daerah Goji Golden City Mall Oper ke 3 Ini Akselerasinya enak guys Cuman Koplingnya Mirip-mirip Si gerakali Bahkan ini Lebih ekstrim lagi Dari si gerakali Lebih Susah untuk dikendalikan Karena dilepas dikit Dia sudah Langsung Loncat Kita nyalakan lampu Ini ya Lampu speed Perlu gak ya Tapi gak pengaruh Gak pengaruh Gak usah Pem Kopling Oper 2 Tapi karena Saya sering pakai Calia Sigra Jadi pakai ini Jadi pakai ini ya Yowis biasa Gitu loh Oper 1 ya Polisi tidurnya Tuing Suspensinya enak ini Empuk Kalau menurut saya Lebih empuk Mirip-mirip lah Mirip-mirip Bermakarimun Nah ini dia Lokasi putar baliknya ya Ini adalah Lokasi kita guys Untuk pengetesan Kita nyalakan aja Lampunya Oper ke 3 Ini ya Kita putar balik Kita buatkan Tutorial ini dulu aja Pelan-pelan dulu ya Yang berhasil Nah Kita send kanan Kita send kanan Cekukro aman ya Aman kok Kita send kanan Kopling Nah Kita simulasikan Berhenti ditanjakan Ini guys Kita simulasikan Berhenti ditanjakan Seperti ini Hop Kopling penuh rem Handbrake Nah Seperti ini ya Angkep ini Rok wame guys Rok wame Oke Sudah sepi Masihnya gimana Oper 1 Sengah kopling buka Gas-gas Gasnya jangan terlalu tinggi Santai-santai gini aja Terus handbrake nya Dilepas pelan-pelan Ini pake DBW ya Lu mati mesin Mati mesin gimana Offkan AC Kopling Samaran diinjak penuh Langsung starter gini Hop Nah Langsung di starter Stutternya langsung penget sekali gini Slup Nah Itu sudah nyala dia Jadi kalo startup engine Mobil Mobil Manual ya Itu di kopling Harus kopling Kalo gak kopling Dia gak mau nyala Seperti itu Jawes Nyalakan AC Kita mulai lagi ya Sengah kopling buka Sengah kopling buka Sama gas-gas Nying 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 Lepaskan handbrake Mati mesin lagi guys Apa yang harus dilakukan Kopling penuh Matikan AC Start-stop Nah Ini artinya Koplingnya ini lebih ekstrim Daripada si Kaliasigra Lepas sedikit Sudah mati mesin Kita coba Sengah kopling Gas-gas Nying Nying Woy Bisa guys Kalo sudah persiapan Sudah mengenal karakternya Itu bisa Tapi kalo Masih baru pertama Kayak tadi ya Itu agak susah Memang Tadi sudah saya bilang Di awal Bahwa koplingnya ini Lebih ekstrim Daripada Kaliasigra Ini yang 2021 ya Unitnya ya Itu lebih ekstrim guys Entah kenapa Karena saya Kalo stop and go itu Lepas sedikit Mobilnya sudah nyelonong Mau loncat gitu guys Kita coba Putar balik ya Kopling penuh Kopling penuh Kopling 2 Yup Awas Power steeringnya Lebih bagus Sigra kali ya Tapi Dia gak mau balik Direct Lama Kayak ini loh Gak mau ke tengah dia Power steeringnya Bagus sekali ya Sigra Kemarin Kopling 3 Jadi balik lagi Ke ini ya Mati mesin Ditanjakan Kalo mati mesin Pinjak kopling Ram Matikan AC Langsung pencet starter Langsung pencet Satu kali aja Tuk Dia langsung starter Sendiri Gitu guys Paham ya Harus paham Kita coba Jalan lagi Hopper 2 Kita berhenti disini Hop Netral Endbrake Endbrake nya penuh ya Ini kurang disetel Sampai melorot Sudah penuh Masih melorot Netralkan dulu Nah ini sudah penuh Nah sudah gak melorot Perlu disetel lagi Kalo Sudah penuh Melorot itu Perlu disetel lagi ya Yowes Kita simulasikan Sudah selesai nih Sudah sepi Ayo maju yuk Hopper 1 Sik Tunggu isu-isu ini ya Tunggu ispender belakang Sengah kopling Gas-gas Mati mesin guys Ngeri ya Mobil ini ya Tunggu kopling Rem Offkan AC Stutter Satu kali Nah Langsung Stutter Terus Nyalakan AC Tunggu kopling Buka Gas-gas Pas Nah Jadi Perlu pembiasaan Kayaknya ya Pakai koplingnya Agia Aila ini Oke kita coba Biasakan ya Buktinya saya sendiri loh Masih mati mesin Jadi ya Mati mesin itu Biasa ya Bukan terus kalian Hanya untuk Kom-kom-kom-kom-mula Jepukkan Bahkan yang sudah Bisa nyetir pun Juga Sering mati mesin Kalo Setelan koplingnya Kayak gini Belum terbiasa Kopper 2 Ini saya Nyetir Agia Ini baru 4 jam Dari jam 7 Eh jam 8 Ini jam 8 Sekarang jam setengah 11 3 jam setengah ya 3 jam setengah guys Jadi masa adaptasinya Kita coba perpanjang Supaya kita bisa Bener-bener hafal Kopper 3 Sifting gearnya enak ini Lebih presisi Daripada Sikalia Sikra Oke kita ulangi Sekali lagi guys Sekarang Kita coba Tanpa Adegan Mati mesin ya Yaitu caranya adalah Gasnya agak tinggi Rpn sekitar 2000an Kopling Kopper 2 Yup Sengah kopling buka Gas-gas Neutral handbrake Handbrake nya Nah ini baru mau Oke Sudah rame nih Eh sudah rame Masih rame nih Sudah sepi Oke kita coba Kopper 1 Sengah kopling Gas-gas Gas tinggi ya Dia bisa Kalo pake gas tinggi Karena kita sudah tau Karakternya Karakter mobilnya Oh tadi Mobil ini Jalui gas Dukur Mobil ini Mintanya gas tinggi Bukan gas yang tipis-tipis Sekarang Kita pake teori yang kedua Yaitu Sengah kopling Gas aja Bukan Blayer-blayer Tapi sengah kopling Gas aja Sengah kopling buka Nah Kita coba yuk Nanti kalian Tentukan sendiri Kalian Enak yang mana Pake yang ini Atau yang itu Kalo saya tuh Lebih suka Blayer-blayer Sengah kopling Gas-gas Sengah kopling Blayer-blayer Daripada Sengah kopling Gas Tok Tapi Itu kembali Ke pribadi Masing-masing Ada yang suka ini Suka itu Terserak Bebas Sakkaratmu Guys Sengkanan ya Kita coba Sekali lagi Tanpa Degan mati mesin Ya Kita Berusaha 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 Oke Awas Nice Kopling penuran Handbrake Nah Ini ya Ini paling mentok Handbrake Handbrake nya Sudah di handbrake Tapi masih melorot Sebenernya bukan Karena kalian kurang mentok Kurang kuat Tangan kirinya Jawas Masuk ke tema Koper 1 Kita pake teori Setengah kopling Gas nya di Panjir Sampai 2000 Nah ini loh Susahnya pake teori Ini gini Ngepaskan gas Di 1500 Sampai 2000 Itu susah loh 1500 Sampai 2000 Nah Saya aja Masih susah ini loh Ini 2100 Nah ini 1500 Oke Seginian Lepas handbrake Coba ya Nah ini Menstabilkan kaki Supaya RPM nya Gak gerak Itu juga susah Nah kayak gini ya Oke Coba lepas handbrake Lepas kopling Eh Hop Tadi RPM nya naik sampe 3000 Karena saya kesulitan Untuk mempertahankan RPM Coba Saya lagi Nah Tinggian 1000 2000 Eh Panteran Susah guys Nah ini Oke Tengah kopling buka Handbrake dilepas Mati mesin loh Iya mati mesin guys Agak susah Off-kan AC Kopling Ram keringjak Starter Selesai Masalah Nyalakan AC lagi Jangan menyerah guys Kita harus belajar lagi Oke Eh Kedukuran guys 2000 Nah ini 2000 Sengah kopling buka Tambahin gas Lepas handbrake Bisa Tapi ya itu guys PR nya itu Kita menstabilkan Gas itu agak susah Apalagi mobil sekarang itu Pakai DBW ya DBW itu Drive by wire Jadi dia gak pake Seling gas Gas itu gak pake seling Kita pake komputer Semua Lebih enteng gitu loh Gampang sekali Genjak dikit Sudah Neng Gitu Dikit sudah Neng Sudah belayer Belayer tinggi Ini kesulitannya Memang Makanya saya gak Gak begitu suka Pakai teknik ini Karena untuk Kontrol gasnya itu Agak kesulitan Soalnya kan Karakter Mobil manual Kalau lepas kopling itu RPM turun Awalnya 2000 Oke Fine Lepas kopling RPM turun Ngedrop Nah itu Kadang Bikin kagok Tapi Tak contohkan lagi Tak contohkan lagi Jadi biar kalian punya Banyak referensi loh Jadi jangan patuan Satu teori Jangan patuan Satu channel Jangan patuan Satu orang Satu guru Tapi kita harus patuan Banyak Referensi Pakai DB2 Kopling penuh RAM Handbrick Oke Sudah gak melorot Masih melorot Tambah tarik lagi Nice Seperti itu Oper 1 Gas dipanjer 2000an Nah segini Oke Oke Stabil Lepas handbrake Sengah kopling Buka Bisa Cuman ya gitu Kita harus stabil Menstabilkan ini Gasnya Harus pandai Menstabilkan gasnya Oper 3 Sekarang kita ulangi Sekali lagi Sekarang pakai teknik Setengah kopling gas Gas itu lebih enak Mana Kalau setengah kopling gas Gas itu enaknya Kita gak perlu Lihat RPM Jadi kita gak perlu Ngukur Berapa ini RPM berapa ini Ketinggalan atau enggak Jadi bisa Di Keuntungannya itu Bisa lebih stabil Gasnya Soalnya dia akan Di player-player Jadi dia di 1500-2000 Gini terus Nah Sekarang kita Kita coba Sekali lagi Kita coba Sekali lagi Guys Send kanan ya Kita coba Saya lagi Wih 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 Opernya Wong-wong Nika Gak gelap Muter balik Oper 2 Oke Sengah kopling Disini Krem Netral And free Oke Sudah Free ya Kaki sudah free Oke Oper 1 Sengah kopling Buka dikit Gas-gas Lepaskan Kopling Lebih enak ya Kita gak perlu Patoan speedometer Kita cukup Patoan yang ada Di depan Mobil-mobil Yang ada Di depan Sekali lagi Kita coba Jadi kita Muter-muter Disini Memang Kalia Sibra Aila Agila Itu Koplingnya Agak susah Susah Untuk Kendalikan Padahal 1200 Buka dikit Sudah jalan Buka dikit Sudah jalan Buka dikit Mati mesin Buka dikit Joss Nah Itu Terakhir Oke Kita coba Jaya lagi Tenaga Enak Cuman Suara mesin Dikang kali Masuk Pergam KP Kurang Zip Kurang Zip Kurang Zip Oke Kita send Kanan Yop Oper Satu Ops Netral Handbrake Tunggu Lancar Dulu Frikan Kaki Biar Tenang Sudah Mulai Lancar Oper Satu Setengah Koplek Buka Gas Mati Mesin Off Can AC Koplek Sama Rim Dihinjak Stutter Nyalakan AC Oke Tengah Koplek Buka Gas Nah Bisa Tau Bisa Guys Sekarang Oper Ketiga Jadi Kita Bolan Balen Aja Karena Mobil Kita Ini Coating Jadi Menjadi Pusat Perhatian Mobil Lapor Kalau Yang Kemarin Mobil Silver Mobil Hitam Samar Kalau Ini Mobil Kuning Jadi Banyak Penonton Soalnya Gampang Ditandai Oper Satu Sengah Koplek Gas Koplek 2 Kita Coba Putar Putar Balik Kita Coba Putar Balik Sengah Koplek Gas Awas Kecantol Ini Ban Yang Sering Bikin Mati Mesin Ban Kita Kecantol Ini Bolongan Ini Lobang Ini Jadi Ban Kita Kecantol Lobang Ini Agak Susah Nanjak Kecantol Ban Jadi Gas Agak Penuh Netral Hand Brick Nah Itu Kita Dilihatin War Cop Anak War Cop Artis Netral Dulu Oke Oper Satu Sengah Koplek Buka Gas Gas Bercantol Lagi Mati Mesin Off Kan AC Kopling Rem Dininja Starter Terus Nyalakan AC Oke Kita Coba Lagi Sengah Koplek Buka Gas Gas Enak Enak Masih Mati Masih Mati Mesin Gitu Jadi Gimana Caranya Agar Mati Mesin Agar Tidak Mati Mesin Ya Memang Agak Susah Tapi Kita Harus Belajar Kita Harus Menyatu Dengan Ini Mobilnya Kita Harus Menyatu Dengan Mobilnya Gimana Karakter Kopling Dari Si Mobil Nah Kawas Ya Kita Coba Putar Baliknya Agak Melebar Ya Jadi Ban Kita Enggak Masuk Ke Lubang Kita Coba Biar Waktu Maju Enggak Nahan Gitu Yang Bikin Mati Mucin Kan Belakang Kita Ketahan Waktu Mau Maju Kita Coba Melebar Agak Keluar Sana Agak Keluar Yang Sekiranya Enggak Ada Lubang Agak Kesini Loh Gas Nice Neutral Handbrake Nah Begini Oper 1 Sengah kopling Buka Gas Gas Lebih Lancar Gas Lebih Enak Ya Soalnya Ada Lubang Jadi Kita Harus Perhatikan Kalau ada Lubang Tambah Gas Tambah Gas Gas Heran Mereka Lapor Seperti Itulah Guys Jadi Kalau Mau Belajar Harus Di Bulan Baleni Sampai Benar Benar Bisa Sampai Benar Benar Katam Gitu Guys Yup Kita Tak Kasih Bonus Terakhir Bonus Terakhir Oper ke Tiga Singapapun Buka Gas Ini Telah Bonus Terakhir Kasian Kanan Biar Ribbon Geser Kita Ambil Yang Agak Kesana Ya Supaya Enggak Kejeblong Ini Oke Netral Handbrake Nice Sudah Sepi Oper Satu Tengah Kopling Buka Dikit Gas Gasp Lepaskan Handbrake Bisa Tenang Bisa Enak Ini Oke Jadi Seperti Itu Untuk Video Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Sampai Jumpa Di Video Vlog Bye Bye Gampang Nggak Sini Pokoknya Kita Bisa Mengenal Karakter Mobil Karakter Kopling Terus Kita Bisa Tau Teori Teorinya Kalau Mati Mesin Gimana Harus Tenang Dulu Matikan AC Kopling Sama Rem Injak Nyalakan Start Stop Engine Tapi Matikan AC Nggak 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 Pepet Oke Oke Guys Bye Bye